Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch. Untuk video kali ini, saya akan mempraktikan cara mengganti strap pada jam tangan Seiko 5 terbaru, yaitu SRPD55K3 yang awalnya menggunakan strap dengan berbahan dasar nylon. Kali ini, saya akan menggantikan dengan strap brand Martini, yaitu ada yang kulit, kemudian ada juga yang febrit. Oke, langsung saja. Untuk ukuran jam tangan Seiko 5 terbaru, yaitu ukuran laknya 22mm. Yang pertama, kita buka dulu strapnya. Kemudian, kita lepaskan spring bar-nya. Selanjutnya, kita ganti dengan strap yang kulit darinya Martini. Kita pasang dulu spring bar-nya pada strap-nya, seperti ini. Posisi buckle, ini dia di angka 12. Berarti posisinya di atas, di sini. Seperti ini. Kemudian, untuk ujungnya, Oke, seperti ini tampilannya. Oke, seperti ini untuk penampakannya. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya saya akan mengganti lagi dengan strap dari brand-nya Martini, yaitu dengan berbahan febrit. Kita buka kembali pengait spring bar-nya, dengan menggunakan obeng, seperti biasa. Kemudian, kita ambilkan spring bar-nya. Pastikan posisi yang mempunyai buckle di angka 12. Allah bless. Oke, Seperti ini penampakannya Menggunakan bahan Fabric Pada strap martini Oke itu dia penjelasan dari saya Bagaimana mengganti Strap Untuk jam tangan Saiko 5 Yaitu Awalnya menggunakan strap Dengan perbahan dasar Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya Terima kasih